Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini, saya akan bikin prol tape singkong Ini tuh rasanya enak banget, legit wangi dari tapenya beneran enak banget Bikinnya sangat gampang tanpa mixer, cukup diaduk aja Siapa aja pasti bisa bikin ini di rumah ya teman-teman Soalnya ini tuh beneran gampang banget, rasanya beneran enak, gak nyesel nyobain resep ini Dan pastinya ini juga cocok dijadikan ide jualan Nah, mau tuh cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman Dan terlebih dahulu boleh dong di subscribe dulu, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Terima kasih banyak, yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya Nah, pertama kita akan tim atau lelehkan margarin, panaskan air Setelah itu kita lelehkan 100 gram margarin Udah mencair semuanya, matikan api kompor Dan ini kita sisihkan dan tunggu dingin dulu ya sebelum digunakan Nah, selanjutnya kita siapkan 300 gram tape singkong Ini udah saya buang sumbu bagian tengahnya ya Dan ini akan kita haluskan Kalau udah halus kayak gini, kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan 3 butir telur di dalam wadah Lalu tambahkan 50 gram gula pasir Setelah itu kita aduk sampai gulanya larut Nah, kalau gulanya udah larut Sekarang kita tambahkan 50 ml susu kental manis Dan tambahkan juga margarin yang udah kita lelehkan sebelumnya Juga udah dingin Nah, ini kita campur rata dulu Kalau udah tercampur rata, kita tambahkan tape singkong yang udah kita haluskan tadi ya Lanjut kita campur rata Kalau udah tercampur rata, tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang Sebaiknya kita ayak dulu biar gak ada tepung yang bergerindil Lalu ini akan kita campur rata Nah, kalau teman-teman mau lebih gampang aduknya Sebaiknya tepungnya dimasukin bertahap ya Ini saya langsung masukin semuanya aja Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini Lanjut kita akan aduk menggunakan spatula Untuk memastikan adonan ini udah bener-bener tercampur ya teman-teman Nah, kalau udah tercampur kayak gini Sekarang siap kita masukin ke dalam cetakan Saya gunakan cetakan ukuran 9 x 3,5 cm Dan udah dioles juga dengan sedikit margarin ya tadinya Kita akan isi 3 per 4 bagian Kalau teman-teman mau gampang saat menuang adonan Boleh dimasukin dulu ke dalam plastik segitiga ya Atau piping bag Jadi kita ratakan ke semua bagian pinggirnya Kurang lebih hasilnya kayak gini Setelah itu Kita akan hentak-hentakan dulu Sebelum kita tambahin topping Biar rata juga memecah gelombong udara Yang ada di dalam adonan ya teman-teman Nah, ini akan saya tambahkan topping keju Cukupnya Untuk topping sesuaikan selera teman-teman ya Nah, di tahap ini Teman-teman bisa panaskan oven dulu Setelah itu juga akan saya tambahkan topping kismis Nah, udah jadi Sekarang siap untuk kita panggang Sebelumnya ovennya udah saya panaskan selama 10 menit Kita taruh di rak yang bawah aja Kita panggang selama 40-50 menit Di suhu 180 derajat celcius Menggunakan api atas bawah Atau sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah Nah, setelah 40 menit saya panggang Ini tuh kuenya udah mateng Langsung aja kita keluarkan dari ovennya ya teman-teman Nah, ini dia Perol tapi singgong kita udah jadi Satu resep ini saya dapatnya 10 kue ya teman-teman Hasilnya cakep banget Wangi Nah, selagi hangat Kita langsung aja keluarkan Yuk, sekarang coba kita lihat Gimana hasil kuenya Ini tuh tampilannya cantik banget Matengnya merata So, dari kue ini tuh memang sedikit padat ya teman-teman Tapi bagian dalamnya lembut banget Ini akan saya potong Teman-teman bisa lihat sendiri Nah, dalamnya itu tuh lembut banget Ini tuh wangi ya teman-teman Enak banget Nah, gimana? Bikinnya gampang ya Dan ini juga cocok dijadikan ide jualan ya teman-teman Atau sekedar bikin cemilan di rumah ya Bahannya juga cukup ekonomis Bikinnya cuman diaduk-aduk aja Gampang banget ya teman-teman Nah, sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat ya teman-teman Dan terima kasih banyak Atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton